Cuma sekarang Udah lama sih, saya udah mulai milih-milih lah Jadi ternyata gak semua komik itu Bagus ya dari segi-serita Cuman promonya doang yang keren Tapi pas baca, kok bapuk gitu kan Akhirnya saya milih-milih lah Dan untuk komik baru Saya terus terang gak gitu ngikutin sih Karena banyak kan jebakan Batman gitu Kesannya bagus, ikut tengah-tengah nyesel gitu Oh gitu ya Bisa disebutin gak tuh Contohnya kayak gimana tuh Jebakan Batman tuh Contoh serial Oke Oke guys, balik lagi Dengan gue Riki di Inspirator Fanbase Kali ini kita kedatangan Bintang tamu yang luar biasa ya, Om Diki Seorang kolektor komik lah Yang Legendaris lah di Indonesia Oke Selamat malam, Om Diki Selamat malam, Om Diki Jauh-jauh Ya Ya, malam Om Sehat ya, Om ya Malam-malam sehat-sehat Apa kabar? Thank God Ya, baik Oke, nih Om Kita ngobrol Ngobrol santai aja nih Om Diki Ini Awal pertama Om Diki Om Tahun berapa ya 79 79 78 ya Ya, 79 SD lah, Om ya TK, TK Oh TK Oh iya, iya Oke Oke Om Lanjut Om Oh, jadi Toko-toko Di dekat sekolah gitu Om Ya Terus Waktu SD kelas 1 Mulai deh Langganan Cipres Cipres itu dulu Superman, Batman Tapi yang favorit Itu Teen Titans lah pasti Terus New Teen Titans Sama Captain Carrot Itu yang dibeli Tiap bulan Itu pasti dibeli Tiap bulan Kalau Cipres itu Keluaran Luar atau Lokal tuh? Oh, lokal Jadi dulu Ada penerbit Cipres Yang menerjemahkan Komik-komik luar Jadi Oh, udah terjemahan ya Cipres Ya, Cipres itu Anak-anak Misurin lah Om ya Kalau jaman saya tuh Misurin dong Misurin Betul Misurin Tapi itu Wayback sebelum Misurin 77 Udah keluar Kayak Cipres itu Oh Itu Itu Kebanyakan apa tuh? DC kah? Marvel kah? Tadi sih Kami di situ ya Ngomongnya Kebanyakan DC Eh, iya DC Jadi Teen Titans Captain Carrot Superman Nah, baru serius Bener-bener tuh SMA SMA kelas 1 Oh, SMA Temen saya ada yang ajakin Ke Pasar Senin dulu Cari komik bekas Oke Terus temen saya ada yang ajakin juga Oh, kalau mau beli komik Di Pondok Indah Di DH Comics Mulai itu 1991 Di DH Comics Punya Om Carly Jadi Rukoknya kecil Terus Untuk masuk kita mesti antri di depan Mungkin kalau anak 90-an tuh tau ya Jadi untuk masuk ke toko komiknya doang Kita harus ngeantri Giliran Antri 5 orang, 6 orang di depan gitu Jadi kita dalam tau dirilah Jangan lama-lama Akhirnya toko itu pindah ke tempat yang lebih besar Nah, itu lebih lega Setelah saya mulai belajar Oh, komik itu enak ya Oh, mesti diplastikin ya Komik itu biar gak tekuk gitu Oh, ada komik bagus Oh, komik itu gak terbit lagi Nah, kayak gitu-gitu SMA lah baru tau Dan sekarang masih berlanjut gak nih Untuk koleksi komiknya nih Maunya masih ya Tapi ada COVID Saya ngerem-ngerem dulu lah Oh, emang Sebelum-sebelumnya Maksudnya Kalau hubungannya dengan COVID Berarti beli langsung atau gimana tuh? Keluar-keluar atau gimana itu? Oh, kalau beli kan macam-macam Sekarang bisa beli sendiri Ada beli dari seller-seller di Facebook kan banyak teman-teman gitu kan Atau mungkin Cari yang mau jual gitu kan Atau ada tugas yang langganan juga Cuma sekarang Udah lama sih Saya udah mulai milih-milih lah Jadi ternyata gak semua komik itu Bagus ya dari segi-serita Cuman promo-nya doang yang keren Tapi pas baca Kok bapuk gitu kan Akhirnya saya beli-beli lah Dan untuk komik baru Saya terus terang Gak gitu ngikutin sih Karena Banyakan jebakan Jebakan Batman gitu Kesannya bagus Ikut tengah-tengah nyesel gitu Oh, gitu ya Bisa disebutin gak tuh Contohnya kayak gimana tuh Jebakan Batman tuh Contoh Serial gitu ya Banyak Jadi kalau Yang soal DC lah ya DC tuh Papap-papain hampir sama Jadi Ceritanya Kayaknya bagus Tapi akhirnya setelah selesai Oh, cuma gitu doang gitu Terus gak ada yang spesial Cuma mereka mau Ini aja Ceritanya puter-puter lah gitu Jadi Komik Amerika Karena kebosenin Saya lebih suka mungkin yang Tigo gitu ya Yang ceritanya aneh-aneh Karena udah bosan Si komik superhero Kalau sekarang ya Gitu Oh, udah bosan ya Bila-bila lah Certanya kayak gitu-gitu mulu gitu om Di Kayak di pengulangan Tapi di Sedikit-sedikit Kalau komik Per hero Amerika itu Seperti ada pakem lah ya Dia bisa mati Tapi jangan lama-lama Nanti hidupin lagi ya Gitu Ya, iya tuh Ya, ini Takutnya sama Kiptonit Gini Aduh, mau temukan situ doang Lama-lama kan Bosannya Kita baca berjudungnya Nanti bisa kebaca Ujungnya gini gitu Jadi males Jadi saya lebih Kayak Yang poinnya Indi sekarang Baca-baca yang Indi lah Kalau Superman Matinya Hanya di Date of Superman Apa Ada lagi sih Kalau kita kan Anak baru kan Atau hanya di Date of Superman aja tuh Dia mati Yang resmi itu Date of Superman Terus Yang kemarin New 52 juga dimatiin Superman-nya gitu Jadi Terlalu Ini lah Tapi Menurut saya Nggak worth lah ya Gitu Cuman untuk Apa ya Karena kita tahu Pakamnya gimana Nah, kalau Kalau kita ngomong Komik Eropa gitu Atau komik-komik Amerika Indi lainnya Dia nggak punya pakam Jadi ceritanya bebas Kita nggak tahu Sampai akhir Gimana ceritanya Berarti secara story Lebih Lebih Bagus Komik Eropa gitu Atau nggak juga Secara story Lebih tidak Bukan bagus Bagus sih Cuman Lebih variatif lah Ditanya Komik Eropa gitu Karena dia tuh Nggak kayak Komik superhero Amrik gitu ya Maksudnya Kalau itu kan Kayak everlasting ya Kayak Superman Itu kan udah Menjadi franchise ya Kalau komik Eropa tuh Contohnya kayak Apa sih Lucky Luck gitu ya Kayak Asterix Sudah legend ya Lucky Luck Asterix Terus Tintin Itu Ada pakemnya masing-masing Cuman ceritanya Nggak Bosenin ya Ya Kasih Asterix kan Sudah legend Tapi Pasti-pasti punya pakem lah Kayak Lucky Luck Gini-gini Kalau Tintin Begini Pasti udah ada Ketan ceritanya Nah Kalau yang Apa Tapi Kari-tif lah Ceritanya Nggak cuma superhero ya Kalau superhero kan Aduh Gitu aja Kalau komik Manga lebih Manga kenapa Manga lebih berani Komik Manga Ceritanya lebih berani Oh iya Iya Kalau menurut Gue pribadi sih Kalau gue pribadi ya Apa namanya Kalau Manga tuh Ceritanya Ngikutin ceritanya Dari awal tuh Enak banget Ngikutinnya gitu ya Alurnya Mudah dimengerti Kalau Kalau superhero tuh Pusing gitu loh Walaupun nggak semua sih ya Gitu Iya Universe ini Ke universe itu Gitu kan Kalau dulu kan enak tuh Waktu masih Jaman-jaman Dragon Ball Yang jaman dulu tuh Ketia sampe gede Gitu Jadi Sekarang kan Universe-universe Momennya ya Iya Kalau Komik Eropa itu Superhero tuh ada gak sih om Kalau komik Eropa itu Superhero Jarang ya Eropa itu lebih Kehidupan sehari-hari sih Kayak pembalap Terus Apa yang Pilot Detektif Lebih realis lah Ada yang fantasi sekalian Gitu Buku-bukunya Mobius Itu Fantasi Atau yang dewasa Kayak Manara Itu Jadi lebih Variatif lah Sebetulnya Komik Amerika juga Variatif sih Cuman Dikuasain sama Big Two itu Marvel DC Misalnya cuma mereka Yang ada Padahal kan banyak Sebenarnya lain Kayak ime komik Jadi Sekarang Udah gak terlalu Ngikutin Marvel DC nih om Untuk cerita nih Dari story Enggak Jadi bisa Dibilang Vakum lah ya Mesti ada yang ceritain Oh ceritainya gini-gini Gitu Oh gitu Udah Gitu aja Jadi kayak Spiderman udah mulai Milis moralnya udah gak ikutin Terus Siapa Miss Marvel Kamala udah gak ikutin Jadi udah Loss lah sebetulnya Nah kalo Apa namanya Pernah nyesel gak sih om Itu maksudnya Kalo Jual komik Pernah gak sih Om ngelapas komik-komik Kayak jual kah Atau dihibahkan gitu Pernah gak om Kalo saya jual itu Kalo saya punya Sudah punya Double Oh Double Atau mungkin memang Saya gak niat beli itu ya Jadi saya pokoknya Dapet komik yang Saya gak suka Dapet ya bukan beli ya Terus saya gak suka Saya jual Tapi kalo misalnya Saya niat beli komik Terus saya jual Cuali buat dagang Gak ada sih Jadi kalo udah saya lepas Pastinya saya udah Gak merasa kehilangan lah Dan kalo Kalo jual itu Pastinya sebelumnya Om baca dulu dong Atau Ada yang Gini Satu hal Kolektor komik Beda sama Pembaca komik Jadi kolektor itu Gak selalu baca komik Oh gitu Kalo pembaca Itu gak selalu beli komik Pembaca itu Kita bisa beli Bisa beli komik Bisa pinjam Atau baca yang Apa Di internet Online Jadi Pembaca tuh Dia lebih pentingin baca Gitu Jadi harus baca Gak perlu punya komik Nah kolektor kebalik Oh Kolektor itu Gak perlu baca sih Lu baca aja linkasannya Oh komiknya keren nih Ada ininya First appearance ini Cukup Gitu Ya kondisinya Jagain Pastikin Nah itu kolektor Oh jadi Kalo pembaca Dia gak peduli dia Jadi kebanyakan Kolektor komik Yang bener-bener kayak Om Diki gitu Banyak juga tuh Koleksinya yang gak dibuka tuh Oh banyak Banyak ya Jadi Sampai sekarang Gak tau isinya Kayak gimana gitu Gak tau Kalo buka Paling buka sekilas lah ya Cuman Oh gam Halamannya oke Gambarnya oke Selesai gitu Kalo baca Banyak sekali Ya kalo baca Kita bacanya di online Oh bacanya gitu Gak ngebuka komiknya gitu Kalo Kita bilangnya Kalo yang ngebaca itu Dia pasti belinya tuh Kejarnya TPB Dia beli TPB tuh Buat baca Oh iya Kalo kolektor Dia akan cari singles Gitu Atau yang lain-lain Dan ya itu Kalo kolektor Biasanya Garang juga Yang baca komik ada Tapi Gak seperti pembaca komik Yang bener-bener readers Yang Dia cari ceritanya Tau Oh gini-gini nikmatin Gitu Oh Dan Emang Sebagian besar Koleksinya Om Diki Emang single ya Waktu itu kan Kalo kalian pernah Notan Yang gue Iya Liput koleksi Om Diki Itu emang Kebanyakan single Om ya Iya Dan Kalo TPB kan Lebih enak tuh Om ya Apa namanya Kita langsung habis Selesai gitu ya Kalo single tuh Satu-satu gitu ya Jadinya Itu dia Makanya Bedanya Kolektor sama readers tuh Kolektornya mengkoleksi Dia niat Ngeluarin duit Buat sesuatu yang Ini worth gak ya Kalo Readers kan Ah gue pengen baca ini Gue buat TPB lah Atau mungkin gue upload TPB nya lah Gue baca online gitu Itu cukup Yang penting Kalo ceritanya gini-gini Isi ini gini-gini Kocitnya begini Kalo kolektor Lu baca motor ceritanya Baca ya ringkasannya tuh Atau dengerin Temen-temen cerita lah Oh sebetulnya begini-begini Oh gitu Nah selain komik US Sama Eropa nih Om Diki koleksi komik lokal juga kan ya Kalo gak salah ya Lokal ada Tapi gak banyak Gak banyak ya Saya beli yang Biasanya saya beli Kalo misalnya penulisnya Saya kenal Komiknya saya kenal Terus saya beli Kalo gak kenal Belum gak dibeli gitu Saya mikir-mikir Karena saya beli itu Karena untuk Men-support temen ya Temen buat komik Kita beli lah gitu ya Tapi kalo gak kenal Saya mikir-mikir Karena pertama Tempat saya udah penuh Kalo beli komik yang Ini saya gak tau Taruh dimana gitu Saya yang kalo rusakan Berarti emang Konsisten ya Om ya Dari Zaman Dari TK lah istilahnya Emang Sampai sekarang ini Terus melekatnya Komik gitu Om ya Hobinya ya Pernah gak sih Om Pension sementara gitu Ah udah gak beli komik Bukan pensiun Cuti Cuti iya iya Vakum ya Biasanya 2-3 tahun Bosan Biasanya bosan ya 2-3 tahun saya berhenti Itu ada kali Pernah 2-3 kali lah 2-3 kali lah kayaknya Yang gede ya 2-3 tahun gak beli komik gitu ya Nah udah selesai cuti tuh Ngejar tuh pasti ngejar Yang lama-lama Mana yang ketinggalan tuh Gitu Oh kayak bas dendam gitu Om ya Begitu muli lagi Baik Ya Cari yang bagus aja Tapi kalo yang gak bagus Gak usah lah Pernah di Sensus gak sih Om Berapa jumlah Total koleksi komiknya Terakhir sih 5.000-6.000 ya Tapi saya lupa lagi Sekarang berapa 5.000-6.000 Iya Dan itu Sensusnya pas kapan tuh Udah setahun yang lalu kah Atau baru-baru kah Atau Paling terakhir 3 tahun lalu Kali terakhir ya 3 tahun-4 tahun lalu Wah 3 tahun lalu lumayan lama Om ya Lama iya Lebih dari itu ya Iya Lebih dari itu lah Tapi Tidak sesporalis dulu belinya Sekarang belinya jarang-jarang sih Karena itu Saya beli Ngeselnya karena Oh cuma gini doang Kenapa saya beli ya gitu Tapi ngejual juga sayang gitu Sebelum beli komik nih Om Om Diki tuh Browsing-browsing dulu kah Atau gimana tuh Pada masa itu tuh Atau Atau Perkenaan temen Komunitas atau gimana Kalau sekarang Sekarang saya browsingnya Dulu kan langganan ya Jadi Lihat di preview Kira-kira bagus ini Oke saya ikut ini Sampai nomor berapa gitu Jadi gak tau gimana Perkiraannya bagus Promonya bagus Saya beli Itu belinya secara langsung Atau gimana Om? Langganan Langganan Ya wassalam lah gitu Kalau di Sejauh bisa langganan Dan berapa orang temen Bisa langganan Tapi setelah itu Saya berhenti langganan Saya pikir Ya mendingan Saya browsing-browsing lah Gak beli komik yang Lewat-lewat aja Gak usah yang baru Kalau tau bagus Saya kejar Kalau gak yaudah Oke Oh jadi Ini ya Komunitas juga Penting juga ya Om Jadi kan Biar kita tau ya Nah itu Sekarang nih Gimana nih Perkembangan komik Sekarang kan udah Online semua nih Om Apakah Komik cetak tuh Semakin sedikit Atau sama aja nih? Apanya tuh? Untuk jumlah percetakannya Misalnya Kalau misalnya dulu Berapa eksemplar Gitu Kalau sekarang Tau gak tuh Om Misalnya dari publisher gitu Gak gitu ngikutin ya Kalau sekarang Cuman yang saya tau Sekarang varian makin banyak Jadi Mereka mengharapkan Collector itu Bisa beli lebih dari Satu nomor Tiap terbit Oh iya Kemarin Gue nonton itu Youtube-nya Sedikit tuh ya Jadi Jadi banyak varian sekarang Sekarang kalau Minimal Minimal seribu Kalau kita punya tau komik Kita bisa Kita bisa borong seribu Seribu komik aja ya Kita bisa Kita bilang sama Marvel Saya beli seribu komik Covernya yang buat Sini nih Mereka pasti izinin Jadi Saya lupa Minimal seribu apa ya Jadi DC Marvel akan mengijinkan Kita buat cover sendiri Versi varian Bayangin Berapa tau komik Yang ada di dunia ini Mereka masing-masing Bisa buat varian Jadi Kalau gak salah Yang Batman nomor Berapa ya Sampai 40 varian 50 varian ya Itu karena Tiap foto komik Buat variannya sendiri Itu untuk Satu Satu edisi Misalnya Satu nomor Satu volume Satu nomor Maksudnya Batman nomor 1 Nomor 129 Itu bisa dapat 40 varian Kalau dia niat Jadi varian itu tergantung Toko distributornya ya Kalau di US sana ya Dulu sih enggak Dulu dari publisher Publisher terbitin mungkin Cuma 5 varian Cuma Kesini-sini Publisher membuka tempatan Buat para toko Atau priwadi pun Untuk buat varian Dengan pemasangan minimal Seribu Atau berapa Lupa Jadi seperti J. Scott Campbell itu Dia bisnis Dia buat cover Dengan gambarnya sendiri Terus di booking sendiri sama dia Dan dijual dengan Gagang lebih tinggi Dari yang lain Dan pasti abis itu J. Scott Campbell Itu bisnisnya dia Sorry om Buat yang awam kayak gue nih Scott Campbell tuh Bisa jelasin dikit gak tuh om Apa itu Oh jadi Scott Campbell itu Salah satu Artis komik Favorit Ya gambar Cewek itu lucu-lucu lah Apa istilahnya tuh ya Jadi gambar Dari Marvel atau DC om ya Marvel dan DC dan lain-lain Oh Jadi kayak Free Dia bener-bener Megang semuanya Dynamite pegang Gitu kan Nah Kalau misalnya ada Itu misalnya Finderman Dia kan buat versi dia gitu Dan terbatas Dikasih Certifikat kek Dan itu harganya mahal Kalau harga biasa Cuman 3 dolar 4 dolar Dia bisa jual Harga dia Terus 7 dolar Gitu Dia bisa sama harganya Tapi dia jual lebih tinggi Dan laku Laku Gitu Jadi yang tadi Om Bikang tuh Gila juga ya Sampai puluhan varian gitu om ya Puluhan Sampai puluhan varian Dan itu setiap volume Seperti itu atau Gimana tuh Maksudnya Biasa dia cari Event-event tertentu lah Gitu Nah Di Singapura Pernah ada Singapura Comic Con Dia beli Dia booking Satu komik Kapten Amerika Yang digambar Nama Harvey Tolibau Itu Apa namanya Belakangnya tuh Gambar Singapura Itu apa nam Merlion ya Merlion Jadi dia khusus buat edisi itu Kayak gitu Kira-kira Dan om Sempat punya Yang kayak gitu Pernah Varian-varian gitu Dulu Kalau saya beli varian Saya akan beli Yang saya kenal Orangnya Yang gambar Jadi misalnya Varian siapa gitu Kalau saya kenal Artisnya Saya beli Atau mungkin Saya bakal ketemu nih Di Con Singapura Di Con Jakarta Bakal datang nih Itu saya beli Dan harapan bisa Minta terletakan Foto Baran Gitu aja Cuma itu Jadi ada alasan Buat saya Buat varian Alasannya Kalau saya kenal Sama artisnya Atau Saya akan ketemu Nanti suatu saat Gitu Tapi kalau dari segi Isi sama aja Om ya Varian sama Enggak itu Semuanya sama ya Gak ada tambahan Cerita gitu Gak ada ya Gak ada Gak ada ya Kecuali tadi Kayak Campbell Dia akan buat varian Dikasih sertifikat Itu tergantung dari Pembuatnya masing-masing Gitu Nah Untuk Menurut Om Diki nih Oleh Kayak Om Diki nih Makin lama Makin dikit gak sih Sekarang kan kita Sekarang udah Zaman digital ya Komik-komik Sekarang udah Online semua gitu ya Gimana tuh Kalau menurut Om Diki Makin jarang gak Kolektor komik Kayak Om Diki Di Indonesia ini Kolektor sih Pasti ada Pasti nambah ya Karena apalagi Kalau makin digital Karena orang makin cari Fisiknya ya Oh gitu Cuma mungkin gak banyak ya Ya tadi Tergantung Motivasi mengkoleksi Itu apa gitu kan Sebenernya semua Kolektor tuh sama sih Mau kolektor perangkok Mau kolektor mobil gitu ya Mau kolektor apa Jadi prinsipnya pasti sama sih Kalau perangkok gak tau deh Kayaknya udah gak ada ya Masih ada Masih ada ya Cuma udah Masih ada Ia sih Oh jelas sih Perangkok itu jaman ESD Iya 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 Jadi semakin Semakin langka Semakin menarik gitu kan Semakin mahal dibeli gitu Jadi Beda sama cuman kolektor Pembaca gitu ya Cuman pemakai Bedanya disitu Mungkin jumlahnya Gak banyak sih Kalau Indonesia ya Kalau itu gak banyak sih Mungkin beda generasi Beda ini juga Kadang kan teknologi Beda Makin Iya Sekarang udah online Nah menurut Om Diki tuh Bedanya Baca online Sama baca fisik tuh Gimana dong Plus minusnya apa aja tuh Kira-kira Kalau Om Diki lebih milih Pasti gue sih tau sih Jawabannya sih Pasti fisik sih Tapi gimana dong Tapi kan kalau di kita kan Kayaknya lebih jernih Gambarnya Kayak gak ada kertas Kalau dulu kan kertasnya jelek-jelek Gitu ya Kalau saya pribadi Sekarang baca Online juga saya baca Kenapa Karena kan saya pengen ditanya Kecuali Kalau saya pengen koleksi Baru saya beli Kadang saya malah baca online dulu Oh lucu nih Begitu kan Oh gambarnya ada ini nih Biasa saya ngincar online tuh Saya mau cari original art Apa yang harus saya beli Gitu kan Oh ini ada gambar ini Saya tanya Gitu kan Nah saya baru beli Kalau bener-bener memang Saya pengen beli komik itu Jadi Biasanya di online Gitu sih Kalau online tuh apa tuh om Apa itu Itunya Apa sih Webnya atau apanya sih Aplikasi Saya bacanya yang Yang tidak legal sih Jadi banyak Itu di web Di web atau Apa tuh Di web Di web Di web Oh bisa nge-share gak nih om Apa tuh rekomen Jangan Oh jangan ya Jangan sebut share ya Jangan Jangan membagikan sesuatu yang ilegal Tapi Itu sih Jadi Justru saya Banyak lah ya Jadi Saya memang Baca online Karena Untuk beli tuh Saya harus dibaca dulu Kayak gimana gitu Kalau misalnya gak layak Ya gak saya beli lah Gitu Mesti bener-bener Pila-pila sekarang Nah Kalau Action figure tuh Pernah kepikiran gak tuh Kan biasanya kan Kalau kolektor komik kan Gak jauh-jauh dari superhero Biasanya ya Nah kan biasanya kan Mulai merata-merata Kalau action figure Pernah gak Om Diki pernah Coba Coleksi action figure Biasanya kalau Demen Spiderman kan Gak hanya komiknya Biasanya ya Tapi Setiap orang beda-beda mungkin Om Diki gimana tuh Saya dari awal Gak suka action figure Tapi Saya pernah Ngumpulin action figure Waktu istri saya Hamil pertama Jadi istri saya hamil pertama 9 bulan itu Selama 9 bulan itu Saya bener-bener Ngumpulin action figure Sampai anak saya lahir Hubungannya apa tuh Sampai saya beli lemari khusus Untuk istri figure Apa Semua Jadi mulai Batman Sorry DC Marvel Yang indie-indie Saya beli Jadi saya beli semua Tapi ketika anak saya lahir Saya berhenti semua Total Saya gak tertarik lagi Action figure Stop Itu karena kebetulan Atau gimana tuh Begitu anak lahir Kebetulan aja Kayaknya Ngidam aja Ngidam udah lahir Gak sampai lagi Omnya yang ngidam gitu ya Iya Pada saat itu apa tuh Zaman Toibis kah Atau apa tuh Waktu Marvel Tahun berapa sih Kira-kira Anak saya lahir Tahun 2010 Tahun 2010 Berarti Tahun 2009 Itu saya mulai Gugulin Ya itu aja Terus Udah Setelah selesai Saya Ya udah Saya gak ngumpulin lagi Cuman waktu 90 aja Terus Sempet punya hot toys Tapi juga Cuma Satu dua Emang gak Gak patient disitu sih Jadi emang Iya Langkah juga ya Komik emang Udah mendarat daging gitu Saya lebih ke Original art Dibanding komik Eh dibanding Sorry Figur Oh iya Lebih ke gambar gitu ya Iya Nah Tadi gue udah nanya Belum ya Perkembangan komik nih om Kreator-kreator lokar nih Om sempet Merhatiin juga gak nih om Sempet Ini juga gak Ya memperhatikan lah gitu Kreator-kreator komik lokal Kita kayak Bumi Langit Gitu kan ya Kayak Skylar Komik gitu Makin disini makin bagus Atau gimana tuh Apa orangnya gitu-gitu aja ya Oh Untuk di Indonesia nih Para kreator nih Sebenernya Sebenernya ini Sekarang bagus ya Ada kebangkitan ya Maksudnya memang Bumi Langit ya Iya Pokoknya Sebelum 2010 tuh Sudah ada Cuman Kalau sekarang lebih Terorganisir Dan lebih Melihat sisi Sisi bisnis Jadi kalau dulu kan Oh karena suka Kita buat komik Karena suka Jual komik Tapi cuma karena suka gitu Mulai Bumi Langit Skylar gitu ya Mulai dipikirin Sisi bisnisnya Oh ini harus ada Kontinuitas Harus ada bener-bener Diatur Marketingnya bagaimana Konsepnya bagaimana Universenya bagaimana Jadi gak cuman Karena suka komik Terus buat Terus jual Terus pokoknya Yang suka belilah Itu aja Tapi enggak Itu Berarti itu negatif Kak Om Atau gimana Mau makin kreatif Menurut Om Makin Kreatif Maksudnya Mulai Melihat Bukan cuman Segi Komik Oh saya mesti buat komik Tapi lebih jauh gitu ya Udah memiliki bisnisnya gitu Jadi mikirin jangka panjang Lebih serius Lebih serius lah Kalau kita ngarepin Ceritanya bagus Seperti Marvel DC Mungkin belum Cuman Kalau dari segi art Gak kalah ya Dari segi art Saya bilang sama lah Udah bagus lah Udah mendekati sama Malah sama ya Soalnya Kita juga banyak Komikus Kita juga banyak keluar kan Iya banyak keluar Kayak Mas Ardian Syaf Dan lain-lain ya Iya Dari segi gambar Oke Tapi yang masih kurang Mungkin cerita ya Memang masalah Komik Indonesia Dari dulu cerita doang sih Kalau ada yang bisa buat cerita bagus Oke Gitu Oh Story ya Kalau art Jadi mungkin buat Kalau ada kreator lokal nih Yang nonton ini Bisa lah Nambah-nambah referensi mungkin Om ya Nah Cari gini Saya mau bilang Kalau misalnya kita bisa Buat cerita bagus Tapi gak bisa gambar Kita pikir buat cerita aja Iya Jangan minder Wah gue gak bisa gambar Bisa kan bedua-bedua tuh ya Emang Jadi dulu kan Kalau Indonesia jaman dulu kan Yang buat komik tuh Yang bisa gambar dan buat cerita Kan yang bisa gambar Gak bisa selalu bisa buat cerita bagus Gitu Dan yang bisa buat cerita bagus Gak mesti bisa gambar Gitu kan Nah itu kita kombin aja Jadi Kerja tim lah Gitu Kalau Almarhum Stanley itu Beliau itu Story Sama art atau story aja sih Om ya Story Story dia Story aja Tapi dia bisa gambar kan dia Enggak Dia gak bisa gambar Tanya story ya Jadi yang gambar Yang gambar Jack Kirby Jack Kirby Oke oke Oh jadi hanya story aja Story Gitu Tapi emang jenius ya Tapi Dia juga udah mikirin ya Karakternya Kira-kira Kostumnya seperti ini Seperti ini gitu ya Jadi Tapi Jack Kirby yang Kalau kita Eksekusi Kita liat Kita liat Filmnya Stanley Atau Filosofi Stanley Kita bisa tau bahwa Dia punya konsep yang bagus Untuk setiap karakter yang dia buat Jadi Backgroundnya Gini Gini Dan dibuat gak biasa Lebih membumi Apalagi Spiderman ya Jadi dibuat menarik lah Oh betul ya Gitu Nah Kalau karakter superhero nih om Yang Bener-bener favoritin tuh Ada gak sih om Apa semuanya Gak ada yang terlalu Difavoritin gitu Kalau untuk Karakter superhero Ada gak Atau biasa-biasa aja Saya biasa-biasa Biasa-biasa aja ya Saya gak suka Mengidolakan siapa-siapa Tapi ternyata Komik saya banyak Batman Sama Wolverine Oh gitu ya Lu saya biasa aja gitu Gak idolain Oh saya mesti gini-gini Gak Tapi ternyata Setelah saya liat-liat lagi Komik saya banyak Batman-nya Komik saya banyak Wolverine-nya gitu Jadi Kenapa tuh Mereka berdua emang Gak ngerti Jadi mungkin karena Batman Variatif ya Batman lebih ke detektif ya Lebih Misteri ya Kalau Superman kan Lebih lawan alien Lebih lawan Kalau Batman kan Ada misterinya lah Kebanyakan dia Siapa ya Dalangnya Kayak nonton Scooby-Doo lah Cuma Itu mungkin Karena saya beli Batman gitu ya Dan dulu Saya kan suka Cita-cita Elseworld ya Cita-cita yang Sempal Citanya utama Itu Batman banyak Dan karakternya Bagus-bagus gitu ya Karakternya bagus-bagus Walaupun Saya sendiri Kurang suka dengan konsep Pas apa Pahlawan bertopeng Dengan baju macam-macam ya Kayak cosplay banget gitu Kalau mau jagoan Jagoan aja gitu Kan pake baju nitam aja Kayak Black Widow selesai gitu Tapi ini enggak Kayak Mau kernaval Tapi Enggak tahu Saya beli Karena lucu gitu Kalau Wolverine Citanya lebih lugas kali ya Dia enggak sungkan bunuh orang Dia enggak sungkan Apa Dan ceritanya bagus Gitu Ini Wolverine secara Single gitu Maksudnya ya Bukan X-Men ya Bukan ya Wolverine-nya ya Sebetulnya Oh iya Wolverine Wolverine di X-Men juga bagus X-Men juga sebenarnya Ceritanya bagus sih Tapi mungkin kita Kalau saya di X-Men bagus Tapi di blurkan dengan Pakaian macam-macam Kayak karnaval Itu sudah saya kurang suka Cuman Karena kan zaman dulu Tom ya Iya Dulu emang gitu ya Jadi sejati-sejati X-Men bagus Dia X-Men itu kan Dia punya Punya Filosofi Mereka menentang bullying Mereka menentang Anti rasisme Anti Dia membelah Ini lah Kauan terpindas lah Minoritas ya Minoritas Itu bagus gitu kan Iya ada pesan moralnya Pesan moralnya ada Dan ceritanya Variatifnya Variannya Besar banget Tapi karena terlalu banyak Saya juga pusing ikutinnya Cuman bagus Saya suka film-film X-Men X-Men yang Event apa tuh om? Dari Jim Lee kah Atau apa tuh? Yang paling melekat banget Kan banyak banget X-Men ya Dari tahun Maybe 60 70 Bagus Yang saya cuka dulu Yang saya cuka dulu Waktu ini Waktu si Xavier mati Xavier dibuat mati Itu saya suka Adam Kubert ya Andy Kubert lah Jamannya itu Adam Andy Kubert Silver Street Jim Lee Udah masuk belum ya? Mungkin Jim Lee awal 90an Setelah itu Kayaknya Setelah itu Tapi yang paling terkenal Jim Lee bukan sih yong? Kalau X-Men itu Sebenernya gak sih? Jim Lee Jim Lee terkenal Dulu ada Kalau kita namanya Chris Claremont Chris Claremont terkenal Gitu Terus ada Itu tergantung dari siapa Storytelernya ya Siapa yang membuat cerita itu Gitu Sampai dibikin TV animasinya Kartun itu kan Dari Jim Lee Kalau sekarang X-Men Gimana nih? Masih ngikutin gak? Komik Enggak Sekarang udah Gold Team Gitu-gitu ya Enggak ngikutin Itu nanti juga diribut lagi Dari awal lagi Itu gak akan lama Oh gitu ya Pasti diribut lagi Mulai lagi Pasti diribut lagi Oh cuma gak tau kapan Gak tau kapan Nanti pokoknya Kalau penjualannya Mulai turun Diribut Patokannya penjualan sih Kalau Pembacanya Udah boleh berdilangganan Mereka ribut Atau gini Sekarang kalau Komik Amerika itu Mereka punya goalnya Itu dibuat film Kalau misalnya Buat komik Tapi gak akan Dibuat film Mereka biasanya Cut di tengah-tengah Oh gitu Om ya Gak prospek Cut Gak prospek Cut gitu Wow Cancel-cancel Jadi makin Sempit juga ya Itunya ya Karena Money makernya tuh Di movie Bukan di komiknya Komiknya baru Pengenalan doang Pengenalan karakter Gini-gini Movie-nya yang Making money Tapi kalau gak ada komik Gak ada yang Memperkenalkan karakter itu Jadi Ada komiknya Dikenalin Baru di ujungnya movie Merchandise Figur Nah itu duitnya tuh Nah jadi Kalau misalnya Buat komik sekarang Terus dia gak bakal Ada prospek Buat film Setop itu Nah itu berlaku untuk Marvel dan DC Om ya Dua-duanya ya Itu berlaku Buat semua komik Amerika Kayaknya sekarang Jadi kalau misalnya Mereka udah invest Gede misalnya ya Bukan di India Kalau India kan Tergantung Investornya Kalau dia Ada idealis Gak perlu buat film lah Yang penting Apa namanya Banyak yang suka Gitu ya Tapi kan Yang make money-nya ya Film Film seri sekarang Netflix lah Itu yang dikejar Jadi Kalau kayak karakter-karakter Kayak gini Om Kayak Moon Knight Kayak Gambit Kan pernah sempet Ada tuh Single innya Khusus mereka Itu jadi dihentiin Atau gimana Jadi gini Kalau Mereka gak ada filmnya So far Moon Knight Mau di watch film Moon Knight Sama Gambit Mau ada filmnya Dulu Moon Knight Kayak ada filmnya Film Jepang deh Jaman dulu Kayak SMP Itu Karakter-karakter itu Akan dicoba terus Untuk dibuat filmnya Jadi kalau memang Kalau memang Mereka akan lanjutin Kalau gak Mereka akan ribut lagi nanti Seperti Kalau kita tahu Ghost Rider itu ya Itu kan Karakternya bagus Ghost Rider Tapi sampai sekarang Setitanya gak ada Yang pernah bagus Ghost Rider Punisher juga gitu Punisher karakternya kuat Tapi kalau di segi cerita Dari dulu sampai sekarang Datar aja gitu Gak ada yang bener-bener Bagus sampai Gak ada Jadi cuman Oh iya gitu Datang bunuh-bunuh Sama seperti Kalau baca cerita Asterix ya Asterix itu Pelot itu juga gampang Asterix obliks Berpetualang Ketemu bajak laut Viking Di tengah laut Dibantai Terus ketemu Sama pasukan Roma Ribut Minum cairan Apa Sakti itu Iya 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 Si asterixnya ya Terus Si obliksnya pasti Tetap minta Gak dikasih Gitu kan Ribut sama Romawi Terus damai lagi Ujungnya makan Babi panggang Satu Kampang Iya 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 Bener-bener Iya monoton Tapi Kayak menjadi Trademark mereka Gitu om ya Kita tetap nikmatin Iya Itu sama aja Klasik banget sih Jadi Kalau Asterix itu Itu nanti Saya bahas di Kepo komik Mariti berikutnya Film berikutnya Asterix Tapi kayaknya Di tengah-tengah Boykot ini Saya gak tau Di boykot Tapi gak ini Film Asterix Cuman Sebetulnya Jadi peradis ya om Perancis Perancis Saya kira Belgia Belgia matiin Tintin ya Dia Komiknya Franco-Belgia Jadi Komik Perancis dan Belgia Jadi satu Franco-Belgia Jadi mereka terbitin majalah Nanti saya ceritain Soal komik Jadi mereka Si Tintin di majalah apa Si Apa Triga di majalah apa Si Si apa Si Asterix itu Di majalah apa Beda-beda majalah Wah itu Ditunggu tuh om Kontennya tuh Jadi guys Jadi om Diki ini Punya channel youtube Namanya Apa om Kepo Komik Madeti ya Iya Kepo Komik Madeti tuh Silahkan di subscribe tuh Buat Para penggila komik Jadi isinya Berisi informasi-informasi Setelah dunia komik Dari Lokal Maupun Tetap bisa update terus Dulu Dua tahun lalu Sempet buat Terus Hakung Karena saya sibuk Ini baru lagi Jadi intinya Sebetulnya komik itu Punya Pakam masing-masing Kalau udah kayak Superman Batman Pasti punya Pakam Superman tuh gini-gini Tapi cukup Kektonit Kalau Batman Ada Robin Mau gimana pun Robin Berapa kali Pasti ada Robinnya sekarang Diusahakan Ada terus Dan itu Pakamnya Nggak bisa lari Untuk Marvel dan DC Kok kayaknya Kita ngeliatnya Dari dulu Batman Superman Emang ya Selera pasar lah ya Kalau mereka udah suka Pastikan itu mulu gitu ya Ini Marvel dan DC Ada nggak sih Karakter-karakter baru sih Mereka Mereka mencoba Menciptakan nggak sih Atau hanya Pengembangan dari Karter lama aja Oh nggak Mereka ciptain baru Mereka ciptain baru juga Karakter A, B, C Gitu kan Masalahnya begini Semua kan tergantung pasar Nah iya Baik lagi Jadi kalau misalnya Dibaik lagi ke pasar DC itu Balik-balik Batman Superman Wonder Woman itu juga Sebetulnya Biasa aja pasarnya Lengkap Trinity lah Cuman lagi Paksa diangkat Supaya ada Wonder Woman Trinity Dulu kan nggak ada Jadi memang Sebenarnya cuma Batman Superman doang Nah kalau di Di Marvel Itu cuma dua Spider-Man Sama X-Men Itu yang paling kuat Intinya itu Tom ya Makanya kemarin Si Siapa si Di Spider-Man dijual ke Sony sama Marvel Terus si X-Men juga dijual Kemana X-Men Lupa saya Jadi karakter mencoknya dijual Dan yang Marvel punya Cuman Avengers Avengers yang Tokonya babuk-babuk Avengers Siapa sih yang beli Comic Captain America Pada saat itu Tom ya Sebelum MCU jauh ya Sebelum Sebelum Siapa yang beli itu Nggak ada Tapi di Amerika sananya Bukannya terkenal Om Avenger Terkenal Cuman kan terkenal Kelasnya beda Sama Spider-Man Dari segi penjualan Dari segi cerita itu Lebih umum Makanya kenapa Kita lihat Film Marvel itu Diangkatnya Kayak N-Man Itu siapa Black Panther Sekarang malah terkenal Filmnya ya Itu karena mereka Cuma ada Sisa-sisanya Karakter itu Yang belum dijual Jadi mereka coba angkat Dan berhasil Berhasil Makanya sekarang Mereka Kembali ke film Gitu Sang produser Nah kalau DC Gimana nih Om filmnya Siapa Kalau DC Gimana nih Om Gituin Snyder Cut Kapan ya Snyder Cut Gini Saya Ikutin Dua-duanya Karena Saya lihatnya Si Marvel Lebih fun buat diikutin DC lebih gelap Lebih serius Cuma Agak aneh aja Film-film serius Tapi bajunya Kayak karnaval Warna-warni Bagus Cuma Kalau lebih fun Saya lebih nikmatin Marvel Cuma DC itu lebih serius Lebih seram Lebih darah Saya gak bawa anak-anak Nonton DC Saya gak bawa anak-anak Saya nonton DC Marvel saya bawa Gitu Tapi Aquaman Bagus tuh Filmnya ya Apa tuh? Aquaman Keren filmnya Aquaman bagus Bagus ya Sazam juga oke ya Sazam 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 itu buat anak-anak itu Cocok Itu DC mencoba Untuk mengambil Resepnya Marvel Paling Gitu Apa? Resep ini juga Diikutin sama Bumi Langit kan Dia buat komik Ujungnya mau film Bundala udah jadi Next kan ada seriasi Demi fast lah ya Iya Jadi memang Ujungnya harus film Itu bener gitu Karena Making Money Di film Iya Dan menggait pasarnya Emang film sih Yang awam Sampai jadi Film ya Kayak Iron Man Kapten Gitu kan Ternalanya gara-gara MCU Di sini ya Kalau Kalau enggak kan enggak Bukan di sini Di seluruh dunia Nggak tahu siapa Kapten Amerika Mana ada orang Pakai topeng Amerika Di kepalanya Ada sayap di samping Konyol kan Kalau Spiderman Emang dari dulu ya Spiderman Memang Si Stanley Buat sesuatu yang Selling point-nya tinggi Buat superhero Yang banyak Kelemahannya Muda Gitu kan Itu yang Apa Daily life banget lah Iya mungkin karena itu Jadi Dia bilang Stanley mau bilang Bahwa kita sendiri Bisa jadi superhero Sebetulnya Nggak perlu jadi alien Itu yang mau diomongin Stanley Kita merasa Kita merasa Kita bisa jadi ini kok Gitu Nggak perlu Sebenarnya kan kita Ya alien mau diapain kan Spiderman kan orang biasa Gitu Jadi Banyak sih sebenarnya Yang bisa diobrolin Malam ini ya Sama pakarnya Saya cuma tau sedikit-sedikit kok Gak apa-apa Gak tau semua Cuma tau kulit-kulitnya doang Bisa aja nih om Tapi om juga kan Banyak juga sama Maksudnya Bergaul Berteman dengan Para kreator lokal om ya Iya Para kreator komik Sampai sekarang nih om ya Sampai sekarang Karena Menarik melihat mereka gambar Mereka buat cerita Gitu Gitu Pernah gak tuh om kasih Masukankah Atau sarankah Atau gimana Belum Karena saya Saya Tidak bisa buat cerita Jadi saya gak bisa Ngomong apa-apa Belum pernah sih gak sih Om sih gini-gini gak Saya cuma nikmatin aja Gitu Paling Kalau Kritik juga jarang Saya Saya gak tau sih Kalau coba Di dunia itu Saya gak ngerti ya Kalau Saya cuma penikmat Saya nikmatin aja Saya mencoba berteman Karena Apa ya Dulu saya pernah Ngobrol sama Lainil Yu Jadi dulu ada komik Wolfrin Ultimate Wolfrin Sama Ultimate Hulk Di Wolfrin tuh Di sobek Badan ini cabut gitu Terus saya tanya sama Lainil Kenapa digituin Saya bilang gitu Saya juga gak mau digituin sih Tapi Penulis ceritanya Minta saya seperti itu Katanya Jadi tau Apa namanya Insight-insightnya Kenapa Oh tuntutan dari atasan lah Tuntutan ceritanya begitu Gitu kan Juga Kenapa begini Kenapa begini Kalau kita bisa kenal Sama artisnya Kan kita bisa nanya Kenapa sih begini Kenapa sih dimatiin Gitu Nah Menurut Pengalaman Om Diki nih Selama Koleksi komik Sampai sekarang nih 20an tahun lah ya Ada gak sih Karakter komik Dari Marvel atau DC Yang mati Gak dihidupin lagi Ada gak tuh Mati Gak dihidupin lagi Siapa ya Dulu Dulu ada Robin kan Jason Todd Itu dimatiin Hidup lagi kan Tapi dihidupin lagi Setelah Jadi dihidupin lagi Setelah lama Jadi Kalau misalnya Ada karakterisnya Dimatiin Itu bukan berarti Dia akan mati selamanya Bisa jadi kan Orang itu ngeliat Oh iya ini Ada karakter mati nih Kalau kita hidupin Bisa jadi Musuh baru Itu Jasonnya beda universe Gak sih Oh sama Sama ya Sama ya Soalnya kan kita pusing nih Sekarang mah Main universe-univers Gini nih Oh jadi Sama Nah buat yang gak tau kayak gue nih Buat yang awam Belum baca komiknya Kenapa bisa hidup lagi tuh om Kan udah dibantai Ma Joker tuh ya Si Jason kenapa Ada di Komik Batman Annual Nomor berapa 25 Baca nih Batman Annual nomor 25 Ceritain kalau dia itu Apa namanya Mayatnya tuh diambil sama Talia Raskul Oh iya Terus dimasukin ke Kolam ya Kolam apa namanya Iya 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 Oh sama Talia Ya itu kolamnya tuh yang bikin Masuk akal semua tuh Emang Iya Semua yang mati Jemurinnya Oh gitu Tapi kan itu udah 20 tahun lalu kan Jadi Makanya Kayak si Bucky Bucky nyeketan Amerika juga kan Hidupinnya gak langsung Iya lama ya Mati lama Lama ya Gitu Iya sih Mungkin banyak Suka-suka nya buat cerita Iya iya Wah Kalau Ngomongin komik sama Om Diki seru nih Jadi Iya guys Kayaknya Sekian dulu nih Ngobrol-ngobrol Bincang-bincang komik Dengan Om Diki nih Om Diki thank you banget Waktunya nih udah Bersedia mengisi Rubrik lah Soal satu konten Seperti Or fanbase nih ya Jadi Ini Koleksi komik Ada rencana Mau sampai kapan nih Om Mungkin kan Nanti kan Besar akan beli lagi kan Kita gak tau kan Who knows ya Begini Sebagai kolektor Kita punya Sesuatu target ya Target saya itu Punya komik-komik First experience-nya Toko-toko Kayak Spiderman Spiderman 1 Kalau saya bisa dapat itu Atau dapat apa Itu Achievement lah Kalau kolektor Pasti pengen punya Holy grill Seperti itulah So far ada yang punya gak nih Om As far as pener Belum ada sama Belum Belum Harganya ya Pasti harganya Saya belum punya Tapi pernah megang Oh Kayak Amazing Fantasy Gitu ya Amazing Fantasy Kita aktif komik Itu Kalau sekarang Udah sampai angka berapa sih Om Tapi bukannya Bukannya di Itu ya Di reprint gitu ya Om Soalnya kan waktu itu Gue pernah nge-vlog Di tempatnya Om Rio SFOI Dia punya Kalau gak salah First experience Superman ya Dan itu berbagai Varian gitu sih Tapi udah reprint Itu namanya Om ya Kalau reprint Saya gak ngejar Kalau reprint Saya ngejarnya yang First experience-nya Kalau reprint kan banyak Tapi gue lupa sih Gak tau deh Om Rio yang mana tuh Mungkin beliau yang Bukan yang reprint juga ya Gak tau deh Lupa deh pokoknya Mungkin kalian pernah Pernahin nih Om Pernah nge-riput Yang episode berapa gitu Kayak Om Biki gitu lah Kayak Point Collector lah Iya-iya Beliau punya tuh Tapi emang Itu yang sih Kayak di Mika-mikain gitu sih Udah Limit banget Harganya udah gila sih Iya Oh jadi Ya harus Kalau jadi kolektor Apapun lah Om ya Harus punya Gol ya Om ya Maksudnya Harus ada Batas waktunya Gak itu Gak mesti sih Suka-suka aja Biasanya kalau Udah bosan Atau udah tua Kita mesti jual Barang kita Kita jual Syukur-syukur Investasi Mesti 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 Gak Gak Menyarankan Investasi lah Hobi Hobi gitu ya Iya betul Jadi gak nyesel kan Kalau investasi kan Udah Beli-beli Jangan Investasi tuh bonus guys Investasi tuh bonus lah Kalau Misalnya harganya lebih rendah Anggap aja Kita sewa lah Kita sewa Komik atau Sewa figurnya Kita nikmatin Jual yaudah gitu lah Yang juga hobi ya Oke om Diki Thank you nih om Udah hampir sejam gak kerasa nih Iya saya terus Salam buat Keluarga ya Jaga kesehatan Dan Panjang umur lah Dan Supaya komiknya makin banyak Oke Thank you om Oke Makasih om Iya thank you Yeah